Oke guys game pertama antara Madura Prime Esports melawan White Eagle Ladies Disini Aura dia pake Kagura dan Claire dia pake Novaria guys Ada Lolita juga ya Riku Kitty dia pake Nola Tidak di bagian top lane ada sedikit keributan yang terjadi Betul sekali dimana di arah top lane ada dua hero yang bakal mencoba untuk mempertahankan ke arah explainer terlebih dahulu tapi ternyata pagi-pagi di indah berhasil diamankan Sponsored by IEasy Bisa ya bisa dapat ya dapat boleh nah dan sekarang jenayah charge saya dan ini yang belum konek terhadap seorang Mai dan ini dia dari Thailand Prediction Epong Sekarang Madura Prime dan Talia White Eagle Epong bukannya mendukung yang lagi membutuhkan poin berbelawan aja malu harus manggatin mereka dong supaya ada yang berbeda dong ya sekarang perubah akan berinvasi dari kedua tim yang dimana Riku mencoba untuk memberikan perlawanan dan itu dia ikutnya berubahnya berhasil di di sini dia dari erosi gue lebih suka ke Aramadura ya karena ada maulang juga memilih untuk disenggage sementara sementara waktu dan juga Zenaya memilih untuk recall juga dan kali ini kita bakal melihat 12 detik lagi menuju ke turtle yang pertama nih perebutan objektif pertama biasanya akan dikontes habis-habisan biasanya oleh kedua belah tim ada dua tipe jungler ada yang lepasan pertama ada juga mungkin yang mereka telah yang pertama desa terebutkan tapi kalau biasanya ngelepas satu pertama itu dia pasti ngambil ke arah bakunya paling tapi rugi sih karena kalau misalnya lawannya perfect turtle itu udah untung banget untung banget sekarang Madura Prime diberikan turtle pertama di pertanganan Riku cuy kelawanan sama sekali balik lagi kenapa nggak ada perlawanan kita lihat wizzle sebenarnya Kak Gura sih OP juga ya tapi di tangan orang yang tepat ya contohnya lemon gitu ya Iya dimana kalau kalian agak sulit cuman Kak Gura itu ya jadi tentu saja Madura Prime untuk saat ini dari segi objektif lebih unggul dan kali ini udah ada tari revenge ke arah depan belum ada tari yang dikeluarkan tapi Maya dalam ancaman langsung aja mencoba untuk memblokade semua semua demikian diberikan karena dia Asra recall di early game yang belum begitu pedih tapi udah lumayan untuk memberikan cicilan Oh yang apa-apa koneksi kita kali mencempat mundur nominasi pencels dan Quina dengan di virusnya menjauh atau memberikan beberapa perlawanan dimana seram iso menerima dia menerak kita berakhir tumbang di tangan seorang itu guys ya harus tumbang satu player dari dilihat dari track record Ciman Dura lebih OP cuy dibanding White Eagle berhasil untuk menubangkan seorang wanwannya ini sudah berhasil dihilangkan oleh Quina beginilah resiko yang didapatkan ketiga berhadapan dengan nolantinya udah tumbang ya susah banget lihat ya dia udah level 7 musuh masih level 4 Snowballing Snowballing Nolan itu sama kayak Roger mereka kalau misalnya kayak Roger sama Nolan itu udah megang banget Ernie game udah Snowballing itu udah enak banget udah enak banget Iya iya kunci utamanya adalah dia harus unggul level dibandingkan musuhnya itulah mengapa mereka pentingin banget tadi objektif terhadap Tarto ya supaya exp-nya lebih besar ya dan sekarang Riku cukup percaya diri macam bagian depan Zanaya seran referensinya masih belum cukup on point lalu dari tim White Eagle mencoba untuk mundur dan tidak memaksakan untuk kontes terhadap Tartal yang kedua yang akan muncul sebentar lagi ya satu tembakan dari Astral Spear yang masih bisa ditahan oleh Aura juga jadi belum memilih untuk melakukan recall gimana kalau kita tahu ya tertol yang kedua bagus ya bener-bener dapat korpake dulu baru Astral Riko dan Astral Spear yang nanti bakal pertih banget semakin jauh dan kita bakal melihat juga May di sini bonggung untuk mengganggu keberadaan dari orange buff yang ingin diambil oleh Mizzle Oke gimana Riku nya mempunyaritas karena amanin tertol yang kedua bisa tertol yang kembali menjadi milik dari Madura Prime dan sekarang dari segi gold cukup jauh dipimpin oleh Madura Prime di arah early game bahkan kali misalnya tentu saja dengan objektif dua Tartal yang diamankan dan juga 4-0 ya dan kali ini dari Lolita nya langsung dibakar-bakar dari Smart Niesel dan kali ini haruskah tumbang dan telah diamai harus tumpai depan sana Riku masih bisa untuk mundur karena belakang tapi eksplosat waktu kau dikeluarkan asal recall yang gak berhasil one-one-nya tipis banget bis ya satu hitam akhir asal recall soja dibuka tapi kali ini Zenaya memilu tukar terifat kedepan terifat yang gak terponek karena siapa-siapa dan justru Zenaya malam jadi bulan-bulanan warga dari Madura Prime dan Naya harus tumbang tapi sekarang partubah kembali tumpai diinvasi langsung oleh seorang Riku mulai maju ke depan tapi Shaini coba memiliki perlawanan pada akhirnya kali ini partubahnya masih bisa diamankan oleh seorang Mizzle Yap masih bisa diamankan oleh seorang Mizzle dan kali ini diarah Midlane nya akan coba untuk dipaksa push kayaknya karena satu tertarik diarah Midlane itu penting banget ya poros rotasi center dari Land of Dawn yang kalau bisa terbuka ditumbangin ini udah langsung bisa ngebuka jika partubah yang dimiliki oleh White Eagles yang nantinya gampang banget atau lebih mudah diinvasi atau diinvading oleh seorang Nolan Oke Riku level 10 betul-betul udah dimanikan oleh X-quenaya sekarang artinya dan benar-benar selangkah sangat pesan Zenaya lagi dan lagi belum sempat poin dengan terakhir yang dia miliki tapi Riku level 10 perbandingan tiga level enggak masalah yang membuat dindah harus mundur dan dipaksakan mengeluarkan satu buah belas Insanity dia iya sudah tidak ada viraga Armor ya ketika sudah mengeluarkan last Insanity membuat dia harus mundur karena belakang tapi Zenaya tidak mendapatkan target yang optimal karena di depan sana hanya ada maya yang begitu keras sehingga tidak mau dilanjutkan lagi oleh seorang Zenaya dan diarah Midlane nya 5 orang berkumpul kali ini epong iya 5 orang sudah berkumpul di mana kali ini ketarik Namiranya tapi Namira masih bisa selamat mencoba membalikan satu buah keadaan Zenaya cukup di sana tipis banget Aura mencoba membalikan satu buah keadaan dengan yang orangnya punya pada kiri ya seorang Aura juga bakal tumbang dia pakai flash agak pakai flikker dari Aura menuju menit yang ketujuh kita bisa melihat perbedaan dari network mereka gold gap yang terjadi antara 15.000 berbanding 21.000 ini madura prime udah bener-bener lagi di atas angin mereka lagi leading banget tempo permainannya mereka lagi unggul banget secara network bahkan secara level kita bisa melihat nolanya level sebelum 11 sedangkan dari misalnya baru level 9 berbeda tiga level tiga level like sudah 75 like kali ya bikin lagi dua level lagi 100 like sebelum bantu ini saya buruan di like misal-missal terjadi sebentar dulu kita bakal melihat apa yang terjadi kali ini karena misal udah tumbang dimana enggak mau dilanjutin akankah disengage kali ini Oh ya hadis enggak lebih sabar dulu masih mau dipaksakan seorang wan 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 ikunya berada tapi dia dindahlah sisa jemudah api masih ada flikker dan untuk ada flikker dari Maya hari saja terpik of the prime sekarang mereka sangat-sangat diunggulkan dari seluruh autor tarik yang berhasil mereka dapatkan dan sekarang jadi mendora prime mereka tinggal memanfaatkan efek snowball yang ada untuk bisa mengamankan di atas itu udah diamankan oleh namir atri game pertama ayo dong bisa ditambahin lagi pokoknya target kita seribu like seribu like seribu like minimal yang like udah 80.000 lihat ya tujumpet apa 80 gitu ya tapi dikit lagi lah dikit lagi boleh bolehlah dicetam boleh kayak dulu ya kan disubscribe di share ke teman-teman kalian karena siapa lagi dan kapan lagi yang pada mau lihat si cantik adu mekanik nah ini cewek cek 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 kalau dia sudah diamankan oleh shining ya nanti aku nggak ngasih Lord yang pertama cuy jangan nyanyi sekarang jenayah melompat ke arah yang salah tentunya asal dengan menaruh perasaan ke tempat yang salah tentunya kali ini heriku tentunya akan mencoba terhati-hati sama mijel my wajibur kamar ready dari belakang eh ngapain malah kuenya yang dapet ya coba untuk menghindari misal pun enggak ada yang berani buka map cuy dia adalah orang Fredrin dia cukup tebal dulu genasi bisa selamat ya ya penumpulan belasnya masih bisa digocek juga masih bisa didoce dan kali ini memaksakan untuk mendapatkan satu ingat partner poplin tanpa ada penjagaan diberikan saja oleh seorang binda karena sudah tidak bisa lagi untuk ditahan juga sedangkan Shining melakukan ketahuan langsung coba langsung dihajar seorang Namira dan ternyata ada cross bofteng yang melayang di udara tapi belum berhasil menghubungkan malah dibalikin deh apa yang dilakukan oleh Shining mencoba untuk langsung hajar edit yang begitu tebal edit saya di mm juga sih selain Zenaya immortal akan mencari kota-kota maju-kota maju dibatalkan dibatalkan sekarang dia gak mau buang prikrasi dari jenayah guys dengan ngetriga satu aplikasi yang dia punya Lord berakhir apa temin Xpena kalau dia mencoba untuk melakukan food terhadap besar sebagai patutnya masih coba disini my ada Xpena balik dulu ya sekali dan kali nih kalau kita lihat di arah mitrinya masih ada satu internet yang bangun coba terpaksakan oleh Madura Prime udah bisa ditahan lagi oleh temen-temen dari White Eagles diberikan begitu saja dan tersisa tiga base tarot aja dari White Eagles dan juga buat para penyirsa dirumah yang lagi nonton buat daftarkan dirimu dan jadilah juara ada turnamen 1v1 nolan itu untuk dihuzon gladiator arena tentu saja bagi kalian yang mau ikutan 1v1 yang merasa bermain nolanya jago banget pengen adu mekanik bisa daftar di bawah ini iyalah saja nih klik tulis linknya di bit.ly plus juga 1v1 nola tapi di sisi lain gunanya coba distan masih bisa selamat dengan bawa simbol yang dia punya dan sekarang White Eagle ladies kehilangan seluruh tarotnya tersisa base tarot saja mereka mau nggak mau harus mengikhlaskan seluruh jungler diinvasi oleh temen-temen dari tim Madura Prime mau tidak mau udah kehilangan semua junglernya dibotakin habis-habisan tapi jangan lupa untuk teman-teman ada yuzon store nah bagi kalian yang mau top-up murah mudah dan terpercaya langsung aja klik link di bawah ini di store.yuzon.id ya belah saja top-up sekarang juga supaya dapatin skin keren seperti yang digunakan 10 banding 1 guys menit 11 ini kalau ditotalin sih ya sebelah skill guys total berbandingnya terjauh retribution akan coba digunakan untuk mengamankan satu orange buff dan sekarang Lord enhance sementara lagi bakal muncul ini prioritas utama dari Madura Prime harus bisa mendapatkan Lord tersebut untuk bisa mengamankan game yang pertama Iya ini kalau misalnya kita lihat di menit yang ke-11 menuju menit yang ke-12 bentar lagi ya dengan perbedaan network dan both game game gitu jauh jangan juga level terus aja yang cukup jauh ya dari nolannya yang udah level maksimal 15 sedangkan Mizzle masih level 12 tertinggal tiga level harusnya ini bukanlah hal yang sulit untuk teman-teman Madura Prime mendapatkan Lord yang pertama siap apakah bakal ada kontes akan terlalu beresiko epong kalau misal dilihat dari statistiknya ya dari data yang mereka punya yang kali ini what Eagles hanya bisa untuk melakukan defensive aja kalau mereka tadi memaksakan untuk melawan kontes takutnya malah banyak korban yang tumbang dan bisa untuk ini bakal antri-land push Israel ya geser jauh sadar nih perbandingan golnya 15.000 Iya jauh banget ini gimana caranya untuk kontes itu pasti bakal hancur iya takutnya malah banyak korban jiwa yang tumbang terus akhirnya udah nggak bisa high ground defensive lagi mereka jadi mau nggak mau mereka memilih untuk defensive aja untuk menahan download yang pertama yang masih ya walaupun udah enggak tetapi masih bisa lah untuk di clear banget cukup mudah ya dan sekarang dari Arabidling live-nya untuk Посing share Namira mencoba maju ke depan berhasil mencari startnya sekarang lortinya make gaming bro asra recall kekuan yang untuk memberikan DM terhadap seorang aura dan ini dia mau depresen nggak cari momentum xpd menjadi berbeda kemudian Kali ini yang dimana Mayu ke depan satu persatu game pertama diawankan oleh madura prime e-sports kita lanjut ke game yang kedua guys terima kasih semuanya dan bye bye